Baik, kita lanjutkan lagi ya Pembahasan Kalkulus 1A Berikutnya disini kita akan masuk ke bab 1 Yaitu limit Oke mungkin buat disclaimer dulu ya Disini aku menggunakan materi Dari catatan dosen aku waktu TPP ya Namanya Budevita gitu Jadi disini udah ada rangkumannya Nah kita akan mencoba mempelajari dari rangkuman beliau Oke jadi untuk bab 1 limit Kita mulai terlebih dahulu dari contoh masalah Yang akan mengarah kepada limit Contohnya adalah kecepatan sesaat Kecepatan sesaat itu merupakan kecepatan Yang dihitung pada saat waktu tertentu Dimana disini sebagai contoh ya Kecepatan sesaat pada interval 1 sampai 2 detik ya Dimana kecepatan rata-rata Kalau secara fisika ya Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu Berarti jarak saat detik kedua Dikurangi jarak saat detik pertama Dibagi 2 min 1 Nah kemudian disini pada interval 1 sampai 1 setengah detik Kecepatan rata-ratanya seperti ini gitu Dan kalau intervalnya kita perkecil lagi Ya maka kecepatan rata-ratanya menjadi demikian gitu Nah ini masih dalam bentuk kecepatan rata-rata Nah bagaimana kecepatan sesaat ya Saat benda itu tepat di T sama dengan 1 gitu kan Nah artinya disini apa Kita harus mencari limit Ya ketika T mendekati 1 Dari S pada detik T Dikurangi S pada detik pertama Dibagi dengan T min 1 gitu Nah ini adalah contoh masalah yang mengarah pada limit Pembahasan namanya limit Ya contoh berikutnya meliputi garis singgung ya Jadi dimana ada 2 grafik ya Bisa dikatakan gitu 2 grafik yang saling bersinggungan Itu kemudian dari titik singgungnya itu kita buat garisnya Dimana garis singgung itu juga kita bisa buat dalam bentuk limit ya Bisa kita dekati dari penggunaan limit Nah sekarang kita akan masuk ke definisi dari limit itu sendiri Oke jadi disini limit X mendekati C Dari FX sama dengan L ya Artinya apa dari notasi ini Berarti disini ketika X Mendekati C ya Dekat sekali dengan C Sangat dekat ya Dimana X itu tidak sama dengan C Tapi ya Bisa dikatakan itu Sangat dekat sekali gitu lah ya Tapi tidak sama dengan gitu lah Maka FX akan dekat dengan nilai L Begitu Kemudian disini Intinya untuk definisi limit secara intuitif gitu Nah dia itu Nah dia itu Akan pada suatu titik itu Mendekati suatu nilai tertentu ya Artinya disini Nah dimana nanti pembahasan lebih lanjut ya Ada suatu persamaan dimana dia itu tidak memiliki limit gitu Yaitu ini ya Limit X mendekati 0 dari sin 1 per X Nah untuk persamaan yang demikian Dia itu tidak memiliki limit Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti grafiknya ya Kalau kita buat grafiknya Si sin 1 per X ini Nah itu tuh bentuknya sangat berosilasi ya Naik turun-naik turun dengan yang interval sangat kecil Ya artinya disini kita tidak bisa menerka nilai secara intuitif Dari sin 1 per X Saat Xnya itu 0 gitu Ya karena tadi Adanya suatu osilasi dengan interval yang semakin mengecil Artinya disini tidak menuju suatu nilai tertentu Sehingga disini untuk limit X mendekati 0 Dari sin 1 per X itu tidak ada nilainya Tidak bisa ditentukan Nah kemudian Limit itu juga bisa dinyatakan dalam limit kanan Ataupun limit kiri gitu Apa itu maksudnya limit kanan? Limit kanan itu merupakan Ini ya secara penulisannya Limit X mendekati C plus ya C plus plus ini artinya dia itu mendekati dari kanan F X sama dengan L Berarti ketika X dekat C dari kanan Berarti disini kita menghampiri nilai X dari kanan Emang menghampiri ya Menghampiri nilai X dari kanan Yaitu di sekitar C Maka nilai F X akan dekat dengan L Begitu pula dengan ini Limit X mendekati C dari kiri F X sama dengan L Berarti ketika X dekat C dari kiri C Berarti kita menghampiri X nya itu dari kiri C Maka F X akan dekat dengan L Sehingga dari definisi-definisi ini Limit kanan limit kiri Kita akan mendapatkan suatu penamannya Teorema limit Dimana limit X mendekati C Untuk F X itu sama dengan L Itu jika dan hanya jika Jadi limit X mendekati C F X sama dengan L Jika dan hanya jika Limit antara limit kiri dan limit kanan Itu nilainya sama Jadi baru bisa dikatakan Nilai limit itu ada Berarti disini catatannya Tidak ada limit pada loncatan fungsi Berarti kalau ada interval Yang semakin ini Sorry Tidak ada limit pada loncatan fungsi Jadi disini dia itu Harus continue Catatannya Disini kalau mau ada limit Berarti grafiknya tidak boleh putus Pada titik yang mau dicari Kemudian yang kedua disini Tidak ada limit pada osilasi Yang semakin rapat Contohnya tadi sini Seper X Seper X itu kalau Ini kan menjadi Ini ya semakin dekat Ini semakin dekat Rapat sekali Nah disini kita itu Tidak bisa menentukan nilainya Karena saking rapatnya Jadi ini untuk teorema Yang perlu diperhatikan Nah kemudian sebagai contoh disini Limit X mendekati minus 3 dari kiri Kita cari minus 3 itu sekitar sini Minus 3 Minus 3 Fx itu sama dengan dari kanan juga Sebenar Ya jadi disini ada gambar ya Tapi terpotong gitu Ya tapi disini kita bisa Lihat ya bahwa limit X mendekati Minus 3 dari kiri Berarti dari daerah sini gitu ya Kemudian itu sama dengan Limit X mendekati minus 3 dari sebelah kanan gitu ya Nah maka disini limit X Menuju minus 3 ya dari efek itu sama dengan 2 Meskipun disini itu Meskipun dia itu limitnya mendekati suatu titik ya Tapi disini nilai Nilai real apa ya Nilai dari Fungsi dari titik tersebut pada titik tersebut itu malah berbeda gitu ya Jadi limit itu tidak melulu untuk suatu fungsi yang memang Kontinus secara penuh gitu Ini kan kita hanya mendekati gitu Bukan nilai presisinya gitu ya Terus yang kedua disini itu Untuk limit X mendekati minus 2 dari kiri Ya berarti disini Ini kan kalau kita lihat kan sama dengan 3 ya ini Kemudian limit X mendekati minus 2 dari kanan Ya berarti ya disini ya Ya itu sama dengan Tidak ada ya Tidak ada malah disini Kenapa tidak ada ya disini karena apa Eh sorry sorry Dan limit X mendekati minus 2 dari sebelah kanan itu 4 ya disini Nah akibatnya apa Karena limit kiri dan limit kanan itu berbeda Ya maka limit X mendekati minus 2 dari fx itu tidak ada ya Karena adanya lompatan ya yang ini tadi Jadi itu tidak kontinu Tuh ada lompatan gitu Nah kemudian disini limit ya saat ini ya mendekati 3 Ya sorry sorry Ya sorry sorry Saat limit F Apa apa Saat limit X mendekati 2 dari fx itu ya tidak ada Karena disini ada osilasi yang sangat rapap gitu Sehingga kita tidak bisa melihat limitnya secara intuitive gitu Nah berikutnya disini Ada definisi lagi Dimana disini untuk limit X mendekati c dari fx sama dengan l Ya maka artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 Terdapat delta lebih dari 0 Sedemikian sehingga ya disini mutlak X min c itu berada pada nilai 0 dan delta Ya kemudian disini fx min l dimutlakan itu akan kurang dari epsilon gitu Nah mungkin ini sedikit membingungkan ya untuk dipahami secara harfi ya Sehingga disini kita bisa melihat secara grafik gitu ya Nah dimana disini untuk fungsi fx ya Disini kita akan mendekati nilai limitnya ya Saat X mendekati c ya berarti disekitar sini Kita akan mendekati dia Baik dari kiri maupun dari kanan ya pada detik ini Nah sedemikian sehingga ya Kita lihat disini kalau nilainya itu Apa nilai limitnya itu kan L ya berarti disini Berarti disini untuk suatu titik yang sangat kecil ya Katakanlah ini berjarak delta Ya delta lebih dari 0 Ya maka dia tuh letaknya ada disini ya Sangat kecil gitu ya Anggap-anggap saja ini tuh sudah diperbesar ya Sebenarnya tuh daerahnya sangat kecil gitu Nah setidaknya akan ada satu nilai sehingga ini X dikurangi c ya itu berada pada nilai 0 sampai delta gitu ya Ya kemudian menyebabkan apa disini fx ya Dikurangi L itu akan kurang dari epsilon ya Berarti ini ada suatu batas lah istilahnya gitu Nah mungkin sebagai pembuktian saja ya Disini contohnya Contoh pembuktian limit dengan menggunakan definisi formal Ya buktikan limit ini Ya limit x menekati 4 dari 3x min 7 itu sama dengan 5 Nah pertama-tama kita ambil epsilon itu lebih dari 0 Ya suatu nilai epsilon ya suatu Ya rentang batas atas gitu ya Yang sangat kecil ya nilainya epsilon tapi dia tuh lebih dari 0 gitu Nah kemudian pilih ya deltanya itu epsilon lebih dari X Sama dengan epsilon per 3 Nah mungkin kenapa kita pilih deltanya ini ya Apakah ada apa namanya itu caranya Ya sebenarnya buat cara itu tidak ada ya Nah cuma disini itu sebelum kita mengerjakan pembuktian secara formal Nah disini kita itu memerlukan yang namanya itu otretan gitu ya Jadi misalkan epsilon itu lebih dari 0 ya Sebagai batas atasnya gitu kan Kita harus mencari delta itu lebih dari 0 Sehingga yang ini tadi Kita itu buktikan dulu secara otretan gitu ya Berarti disini X min C Berarti disini X min 4 Kenapa X min 4 ya Karena ini Sebentar Ya karena disini ya X mendekati 4 Maka disini 0 Ini X min 4 Ini delta ya Kemudian disini Fx nya ya Fx nya berarti kan 3X min 7 Dikurangi L L nya disini 5 ya Jadi kita tuliskan dulu Intinya disini Kemudian kita perhatikan bahwa Ya 3X min 7 min 5 itu kurang dari epsilon Akibatnya disini 3X min 12 kurang dari epsilon Ya 3X min 4 kurang dari epsilon Kemudian kita Ini ya X min 4 akan kurang dari epsilon per 3 Nah akibatnya apa disini X min 4 itu kan berada pada daerah 0 sampai Ini ya Delta Ya sehingga disini Apa Kita itu bisa menuliskan Ya Dia itu sebagai 0 kurang dari X min 4 itu kan Ini ya X min 3 Sorry sorry X min 4 Ya kurang dari epsilon per 3 Ya sama aja kan disini Ini juga benar Ini juga benar Berarti kita ambil aja delta nya itu saat epsilon per 3 Nah kemudian Ketika kita sudah memilih ya Deltanya itu sama dengan epsilon per 3 Ya maka perhatikan bahwa Jika saat X min 4 itu kurang dari delta Ya maka Apa akibatnya disini 3X min 7 min 5 Ya sebenarnya kita itu membuktikan secara terbalik gitu ya Jadi kita itu dari epsilon Ya kita cari delta nya Kemudian kita masukkan lagi delta nya Sehingga kita akan mendapatkan epsilon lagi Intinya disini kita itu hanya membuktikan Kalau pernyataannya itu benar gitu ya Ya ini sebagai contoh-contohnya saja Mungkin satu contoh lagi boleh lah Oke jadi disini Oke jadi disini Ya katakanlah disini kita membuktikan Ini ya Limit X mendekati 1 Dari 5X min 2 itu sama dengan 3 Nah tadi secara definisi apa Ya bahwa Ya bahwa Ini ya Untuk setiap Epsilon lebih dari 0 Ya maka akan terdapat Lupa Ya lebih dari 0 Sehingga 0 X min C Itu kurang dari delta 0 X min L Ini kalau bentuk limitnya itu Sepertinya limit X menekati C FX sama dengan L Jadi istilahnya itu Kita itu Ya ini itu untuk batas-batasnya ya Kalau bisa dibilang secara Gampangnya gitu ya Jadi Epsilon itu Batas Kayak batas ketelitian Atau kepresisian gitu ya Dari si Apa namanya itu FX nya Kemudian kalau delta itu Itu adalah tingkat kepresisian Dari Si X nya gitu Ya Bisa dibilang seperti itu ya Tingkat kepresisian Jadi artinya apa Kalau misal kita menghadapi soal Seperti ini Kalau kita misal Diminta untuk membuktikannya Secara formal Ya Kita buat dulu Otreetan Ya Kalau Otreetan Berarti kita tidak tuliskan Dalam Ini ya Jawaban gitu Dimana disini Apa Misalkan Epsilon itu Lebih dari Nol Ya Sehingga Nol Terus ini X min C nya berapa C nya disini Satu ya Nah dari Delta Sehingga Sehingga Misalkan Epsilon itu Lebih dari 5A Memang Memang sedikit Agak ribet ya Disini Tapi Oke lah Jadi kalau kita Samakan Seperti ini Tadi ya Misalkan Epsilon Lebih dari Nol Ya Epsilon Lebih dari Nol Kita harus Mencari Delta Jadi Delta Lebih dari Nol Ya Sehingga Kalau misal Ada tingkat Kepresisian Si FX nya Itu ya Pada suatu nilai Tentu yang Sangat kecil Ya Positif Nah kita Harus mencari Sebenarnya itu Kepresisian untuk Ditingkat X nya itu Berapa Sehingga Apa disini Sehingga Nol X Min Satu Kurang dari Delta Maka FX FX nya itu FX dikurangi L L nya itu Tiga Itu kurang dari Gitu Ya Perhatikan bahwa Disini Perhatikan bahwa FX Min Tiga Itu kurang dari E Oh Sebenarnya FX nya disini Apa 5X Min Dua Sorry Disini FX Kita Berhatikan bahwa Disini Kalau kita Lihat Ya 5X Min Dua Dikurangi Tiga Itu kan Berarti Menjadi 5X Min Lima Dimana Dia itu Kurang dari Si Long Sehingga Apa disini Nah Dari bentuk 5X Min Lima Kita itu Harus Mengubah Sehingga Dia itu Ada bentuk Seperti ini Ya Intinya Kita itu Menghubungkan Dari sisi Epsilon Menjadi sisi Delta Nah Disini Kalau Kita mau Hubungkannya Ini bisa Dipecah 5X Min 1 Berang dari Epsilon Sehingga Apa disini X Min 1 Akan Berang dari Epsilon Berang dari Apa disini Kita Bisa Pilih Deltanya Sama Sama Dengan Epsilon Per Lima Ini Kita itu Untuk Buktik Autretanya Kita itu Menghubungkan Dulu Antara Delta Sama Epsilon Kita Dapat Delta Sama Epsilon Per Lima Sebenarnya Bebas Mau Milih Berapapun Sebenarnya Cuma disini Biar Lebih Terkesan Rapi Ini kan Mau kita Buktikan Secara Formal Nah sehingga Setelah kita Dapatkan Ininya Nilai Delta Dan Epsilon Maka Cara Formalnya Di sini Fx Ambil Delta Lebih dari Nol Misalkan Delta Sama Dengan Epsilon Per Lima Nah ini Yang kita Tuliskan Kedalam Kertas Sehingga Jika X-1 Delta Maka Fx Min L Berarti Apa Disa Berarti 5x Min 2 Min L L-nya Berapa 3 Itu akan Kurang Dari Epsilon Nah sehingga Disini 5x Min 5 Itu Kurang Dari Eh Bukan Epsilon Bukan Daya Epsilon Kemudian Disini 5x Min 1 Kurang Daya Akan Kurang Dari 5x Min 1 Tadi Apa Delta Sehingga Disini X Min 1 Kurang Dari 5 Dikali Epsilon Ber Mata Lain X Min 1 Kurang Dari Epsilon Eh Epsilon Terbukti Bahwa Disini Apa Si Limit X Mdekati 1 5 Dari 5x Min 2 Itu Sama Dengan 3 Sebenarnya Ini Hanya Pembuktian Secara Formal Saja Untuk Soal Itu Akan Jarang Sekali Meninjau Sampai Sedetil Ini Kita Di Sini Kita Harus Mempelajari Juga Bagaimana Mengenai Bentuk Formal Seperti Seperti Berikutnya Disini Ada Juga Definisi Formal Karena Tadi Limit Ada Kita Bagi Jadi 3 Limit Yang Biasa Kemudian Limit Kanan Dan Limit Kiri Definisi Formalnya Pun Ada Untuk Sebelah Kanan Maupun Sebelah Kiri Dimana Disini Untuk Limit X Mendekati C Dari Kanan Dari F X Sama Dengan L Artinya Untuk Setiap Epsilon Lebih dari 0 Untuk Setiap Kepresisian Dari Sisi Y Terdapat Delta Lebih dari 0 Kepresisian Dari Sisi X Sehingga Sebenarnya Sama Juga X Min C Karena Kita Mendekatinya Dari Kanan Berarti Nilai X Lebih Besar Dari C Sehingga Disini Kita Dapatkan Benurnya Seperti Ini Namun Kebalikan Dengan Si Ini Untuk Sebelah Kiri Dimana Disini Itu Karena X X Itu Lebih Kecil Dari C Karena Kita Mendekati Dari Sebelah Kiri Maka Disini Menjadi C Min X Ini Sebagai Pengetahuan Saja Kemudian Kemudian Kita Akan Lebih Jalan Mengenal Limit Berikutnya Mengenai Teorema Limit Misalkan N Adalah Bilangan Bulat Positif K Suatu Konstanta F Dan G Merupakan Fungsi Yang Memiliki Limit Di Suatu Titik C Maka Pertama Limit X Mendekati C Dari Suatu Konstanta Nilainya Konstanta Itu Sendiri Kemudian Sifat Yang Kedua Disini Untuk Limit X Mendekati C Dari X Itu Sama Dengan C Sendiri Sifat Ketiga Limit X Mendekati C Dari K F X K K Bisa Dibawa Kedepannya Karena Dia Konstanta Berarti Disini K Dikali Limit X Mendekati C Dari X Ini Untuk Koperasi Penjumlahan Fungsi Disini Limitnya Bisa Dipecah Begitu Pula Dengan Pengurangan Dan Juga Perkali Pembagian Juga Sama Limit Untuk Pembagian Disini Kita Bisa Pecah Untuk Pembilang Sendiri Penyebut Sendiri Ada Tapi Disini Ada Catatan Limit X Mendekati C Dari GX Itu Tidak Boleh Sama Dengan 0 Kalau Sama Dengan 0 Berarti Tidak Ada Nilai Limitnya Terus Ini Untuk Perpangkatan Dimana Disini Untuk FX Pangkatan Limitnya Itu Bisa Masuk Jadi Limitnya Dipangkatkan Itu Juga Bisa Sifat 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 Yang Terakhir Untuk Akar Disini Limitnya Juga Bisa Masuk Kedalam Akar Dimana Limit X Mendekati CF X Itu Harus Lebih Dari 0 Kalau N Benar Kalau Misal N Sama Dengan 2 Berarti Akar Pangkatan 2 Dimana Kalau Kita Bahas Sebelumnya Di Dalam Limit Di Dalam Akar Itu Harus Bernilai Positif Maka Disini Limitnya Harus Lebih Dari 0 Sepertinya Disini Itu Boleh Dari Sama Dengan 0 Sepertinya Boleh Lebih Dari Sama Dengan 0 Untuk FX Kemudian Sebagai Contoh Disini Agar Kita Semakin Memahami Juga Mengenai Sifat Sifat Teorema Limit Disini Sebagai Contoh Misalkan Limit X Mendekati 0 Dari FX Itu Sama Dengan 1 Limit X Mendekati 0 Dari GX Sama Dengan Min 1 Kita Ditanyakan Bagaimana Dengan Limit X Mendekati 0 Dari Akar FX Kuadrat Dikurangi 8 GX Kompleks Berarti Disini Yaudah Berarti Apa yang harus Kita Lakukan Kita harus Mencermati Sifat-sifat Dari Si Identitasnya Apa Si Teorema Limit Tadi Bagaimana Disini Karena Ada Pengurangan Dan Pengurangan Dan juga Akar Berarti Disini Limit Bisa Masuk Kedalam Akar Disini Kita Bisa Tuliskan Limit X Mendekati 0 Dari FX Kuadrat S 8 BX Kemudian Karena Disini Ada Bentuk Pengurangan Ingat Pengurangan Itu Limitnya Itu Bisa Dipecah Untuk Tiap-tiap Sukunya Disini Limit X Mendekati 0 Dari FX Kuadrat Dikurangi Limit X Mendekati 0 Dari 8 GX Kemudian Disini FX Kuadrat Bentuk Kuadrat Disini Tadi Limitnya Bisa Masuk Menjadi Kuadrat Disini Sama Dengan Limit X Mendekati 0 Dari FX Dikuadrat Dikurangi Disini Karena Ada 8 Konstanta Dia Bisa Loncat Ke depan Berarti 8 Limit X Mendekati 0 Dari Kita Tinggal Masukkan Sama Nilai-nilai Disini 1 1 Kuadrat 8 Dikali Minus 1 Sama Akar 1 Ditambah 8 Sama Dengan Akar 9 Sama Dengan 3 Begitu Contoh Untuk Penerapannya Berikutnya Kita Lanjutkan Lagi Ke Suatu Suatu Teorema Teorema Substitusi Jadi Aku Tuliskan Di Sini Teorema Substitusi Ya Jika F Adalah Suatu Fungsi Polinom Apapun Fungsi Rasional Ya Nah Limit X Mendekati C Dari F X Itu Sama Dengan FC Ya Asalkan Asalkan Itu Terdefinisi Ya Jadi apa Disini Kita Kita itu Bisa Menyatakan Suatu Limit Itu Sebagai Nilai Dari Fungsi Ya Asalkan Nilai Dari Fungsi Tersebut Apa Terdefinisi Nah Nah Sebagai Contoh Disini Kita memiliki Fx Sama Dengan X Plus 2 Ya Kita Ditanyakan Limit X Mendekati 2 Dari Fx Nah Disini Sama Dengan Limit X Mendekati 2 Dari X Plus 2 Ya Asalkan Dia Tersubs Apa Asalkan Si F2 Ini Terdefinisi Ya Ya F2 Terdefinisi Sama Dengan 4 Maka Disini Kita Bisa Secara Langsung Kita Bisa Substitusikan X Itu Menjadi 2 Berarti Disini Jadi 2 Ditambah 2 Sama Dengan 4 Asalkan Dia Terdefinisi Nah Berikutnya Disini Kalau Misal Ada Fungsi Rasional Tadi Kan Fungsi Polinomial Ada Fungsi Rasional Mana Fe Kita Jadi X Sama Dengan X Kuadrat Min 4 Tidak X Min 2 Ya Gimana Kita Tahu Bahwa Nilai Dari Domain G Itu kan Bis Apa Namanya Itu Yang bawah Itu kan Tidak boleh Sama Dengan 0 Berarti Disini Kan Dia Domain Itu Bisa Di R Manapun Asalkan Tidak Mengandung 2 Kenapa Kalau Mengandung 2 Maka Dia Menjadi Tidak Terdefinisi Misal Kalau Apa Disini Kita Ada Pertanyaan Limit X Mendekati 2 Dari GX Sama Dengan Limit X Mendekati 2 Dari X Kuadrat Min 4 Per X Min 2 Nah Dimana Kalau kita Masukkan Secara Langsung Kan Tidak Boleh Disini Karena Tidak Menghasilkan Suatu Definisi Untuk Persamaannya Nah Berarti Disini Kita Harus Apa Disini Setelahnya Menggunakan Sedikit Manipulasi Nah Kalau kita Perhatikan Disini Bentuk Limit Seperti Ini Limit Pembagian Dimana Nah Hmm Terminai Hmm Ya misal ya Jadi misal kalau kita masukkan secara langsung kan juga tidak mungkin Karena disini X-2 nya akan menjadi 0 ya Nah itu tidak terdefinisi Begitu pun kalau kita misal masukkan dia itu ke dalam sifat pembagian limit tadi ya Limit atas terus dibagi limit bawah ya Limit bawah juga hasilnya 0 itu juga tidak memungkinkan Nah mungkin cara yang lebih benar gitu Nah dimana disini itu kita bisa Untuk limit itu kita boleh istilahnya untuk melakukan pembagian atau corat-coret gitu ya Kalau misal ada faktor yang sama Jadi kan kalau kita tuliskan X kuadrat X-4 dibagi X-2 Itu kan sama dengan ini ya X plus 2 X-2 Bagi X-2 Nah ini kita bisa coret sehingga kita bisa mendapatkan ini ya Limit X mendekati 2 dari X plus 2 Nah kita tinggal masukkan saja ya sama hasilnya sama dengan 4 Seperti itu loh Ya Jadi intinya kita harus Ini ya menggunakan Sedikit-sedikit manipulasi agar bisa mengerjakan Lapa soalan limit ini Ya intinya limit itu tadi Sebaik definisi ya Terdefinisi Kalau limit kanan sama limit kirinya itu ada Nah mana tadi Ya tidak ada loncatan dan tidak ada oksis Ya untuk limit boleh untuk melakukan pencoretan Kalau misal ada itu tadi Siapa namanya itu Komponen yang sama atau ada faktor yang sama Antara pendilang dan penyebut Nah berikutnya ada juga penjelasan mengenai teorema api Nah disini teorema api Kita ada SX itu nilainya Ya Lebih kecil dari GX Terus GX lebih kecil dari HX Ya berarti GX itu diantara FX dan HX Oke ya istilahnya Untuk X di sekitar T Kita Maka Limit X di sekitar T FX Sama dengan Limit X di sekitar T HX Sama TNH Ya Kalau hubungannya udah seperti ini Ya misal untuk X di sekitar C Taki limitnya itu antara F sama H itu sama Ya otomatis Mungkin untuk contoh ya disini ada tidak Nah ini ya contoh limit Contoh kemungkinan teorema api ya Misalkan ada Sin X per X Sin X per X Ya gimana disini Perhatikan bahwa Sin X Kalau secara definisikan kita tahu ya bahwa nilainya itu diantara minus 1 sampai 1 Sehingga apa disini Minus 1 per X Ya itu Ya sorry berarti nilai sin X per X itu berarti ada diantara minus 1 per X sampai 1 per X ya disini tinggal dibagi X saja gitu Nah kemudian disini karena limit X mendekati tak hingga dari minus 1 per X itu sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ya nilainya 0 Ya otomatis nilai limit X nya itu dari sin X per X ya otomatis juga 0 gitu Ini contoh lainnya juga kalau misalkan kita punya limit X mendekati 0 dari X kuadrat cos per X ya Kita tahu bahwa nilai dari cos per X itu ada diantara 1 dan minus 1 ya Berarti disini kalau X kuadrat cos per X ya berarti nilainya akan ada diantara X kuadrat dan juga minus X kuadrat Berarti disini apa? Untuk limit X mendekati 0 dari minus X kuadrat ya Ya karena disini kan kita tinggal intuitif aja masukin kan nilainya 0 ya Nah itu nilainya juga sama dengan limit X mendekati 0 dari X kuadrat ya hasilnya juga 0 Ya artinya apa disini? Limit X kuadrat cos per X juga 0 gitu Ya sama seperti itu Nah begitu pun dengan Yang tadi ya Limit X mendekatinya dari X sin X Ya kita tahu sin X itu nilainya diantara 1 sampai minus 1 Ya kemudian disini Ya kemudian disini X sin X ya Berarti nilainya itu antara min X sampai X juga ya Ya karena disini limit X mendekati 0 dari minus X Itu nilainya 0 Begitu pun juga dengan limit X mendekati 0 dari X itu juga 0 Ya otomatis disini limit X mendekati 0 dari X sin X Nah ini adalah contoh penggunaan dari teorema api Kemudian Untuk berikutnya yaitu dari limit fungsi trigonometri ya Karena kita tadi sudah menyinggung juga ya Untuk sin cos gitu ya Nah jadi disini tadi oke mungkin kesimpulan dulu dah sebelum kita lanjut lagi Ya jadi kita ulangi lagi dari awal Ya jadi limit ini contoh masalah yang menyinggung hampir mengarah pada limit gitu Adalah kecepatan sesaat ya Kecepatan pada nilai T tertentu pada suatu saat tertentu Kemudian disini kita definisikan limit ya dimana limit X mendekati C FX itu sama dengan L artinya ketika X nya itu sangat dekat dengan C Tetapi tidak sama dengan maka FX nya itu akan berada sangat dekat dengan L Nah begitu pun juga disini ada definisi limit kanan dan kiri Ya berarti disini kita mendekati ya mendekati nilai C ya X mendekati C itu kita dekati dari sebelah kanan ya Maka disini ya otomatis FX nya itu akan juga dekat dengan L Begitupun kalau kita dekati dengan kiri Disini tadi teoremanya ya Kalau limit kanan sama limit kirinya sama ya berarti limitnya itu Nah disini limit itu tidak ada nilainya Jika fungsinya itu loncat ya seperti ini tadi Jadi dari kanan sama dari kiri itu beda Itu enggak ada limitnya Tapi masih kemungkinan ini ya Ya continue ini Bukan berarti disini continue secara penuh itu Continue yang tidak penuh itu enggak ada limit Sebenarnya masih ada asalkan disini kiri sama kanannya itu masih Continue gitu Nah artinya apa disini limit pun juga tidak ada pada osilasi yang semakin rapat Contohnya disini gitu kan Kemudian disini tadi pembuktian secara formalnya ya Ya karena tadi kan sangat dekat Nah disini itu delta sama epsilon itu menyatakan seberapa tingkat kedekatannya Itu pembuktian secara formalnya Kemudian disini ada teorema-teoremanya Ya perlu dipahami juga ini Dan diperhatikan saat mengerjakan Kemudian ada juga tadi teorema-teorema ya Seperti teorema substitusi Dimana kalau nilai fx-nya Apa nilai fc-nya itu terdefinisi ya kita bisa nyatakan limitnya itu sebagai nilai fc-nya Dan untuk teorema apit kalau nilai fungsinya berada diantara dua fungsi yang lain Ya maka kalau nilai limit kiri sama kanannya itu sama ya Fungsi kiri sama fungsi kanannya itu sama ya Berarti yang di tengah otomatis juga nilainya sama gitu Oke seperti itu Nah berikutnya disini mengenai limit fungsi trigonometrik Oke Ya gimana disini itu teorema-nya Untuk setiap bilangan real c pada domain fungsi Ya kalau si fungsi trigonometri itu kan domainnya kan ini ya Apa Berada di seluruh autobilangan real Yaudah berarti kita tinggal secara intuitif masukkan saja Nilai t-nya itu pada nilai c Seperti ini Ada sin, kostan, kosekan, kotangen, dan sekam Nah kemudian ada juga limit khusus ya Limit trigonometrik khusus Dimana disini itu Ketika limit t mendekati 0 Dari sin t per t itu sama dengan 1 Ya Kemudian disini Kalau limit t mendekati 0 Dari 1 min cos t per t itu sama dengan 0 Ini tuh kita juga bisa Mendekati itu ya Dari nilai teorema apit gitu Kita bisa membuktikan Ini ya limit t mendekati 0 Dari sin t Sudah ya kita coba Ini bisa dibuktikan atau enggak Atau memang ini adalah skap khususnya gitu Oke Kita tahu sin t itu kan nilainya akan berada di antara min 1 Eh sorry Satu sampai min 1 Kita lihat disini Sintai per t Sintai per t Sintai per t Sintai per t Benar Buktinya pun mirip seperti itu Mungkin ini ada limit khususnya ya Jadi kita Ini bisa menurunkan Cuma aku gak yakin ini Genera tongkat penurunnya Ya maka disini Kita tinggal terima aja gitu ya Untuk limitnya tadi Kalau Khususnya itu seperti ini Sepertinya itu ada penurunannya Cuma aku lupa gitu Bagaimana cara menurunkannya Ya Ini disini sebagai contoh soalnya ya Limit trigonometri Yang khusus Dimana disini Sin 3x per x ya limitnya Dimana disini Kalau kita Apa namanya itu Ini Ini kan aku bisa tuliskan dia sebagai ini Sin 3x per x dikali 3 per 3 Sehingga disini limit x menjadi 0 dari sin 3x per 3x dikali 3 Ya otomatis apa disini Ini Nah disini Tidaknya bisa Limit x menjadi 0 dari sin 3x Nah disini ini ya Sesuai dengan teorema Apa Teorema apa sih Namanya itu sifat limit trigonometri khusus yang tadi Sin t per t itu sama dengan 1 Ya kalau misalnya ini 3x per 3x ya Ini juga nilainya juga 1 Berarti disini nilai limitnya itu sama dengan 3 Seperti itu Ini contoh lainnya Ini Limit Dan Dekati 0 dari sin 3p per tante Dan kalau di manipulasi kan jadi seperti ini ya Sin 3p Sin 3p Ya Jadi sin t Ini poste Ya Buat manipulasi lagi Ini 3p per 5p Poste 3p per 3p Berarti apa disini Hmm Dapatkan limit Limit X Eh ini Sorry 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 Ini T ya 1x Dekati 0 Ya Dari Sin 3p Berarti sin 3p Berarti sin 3p Dan limit T mendekati 0 Ya Dari Per sin 3p Jadi limit T mendekati 0 Dari 3kos t Ya sebenarnya disini itu Kita cuma tinggal Menyusun-menyusun Di sini kan sin 3T Terus bawahnya 3T Kita ambil yang ini Kemudian yang ini T Dikali sin T Berarti ambil yang ini Kemudian bawahnya ambil yang ini Kemudian sisanya tinggal 3 Terima kos T Jadi ini Memerlukan kreatifitas juga dalam mengerjakan Yaudah berarti di sini Ini nilainya 1 Parah dengan 1 Yang dikali T persinti Nah dia itu kan Sama aja kayak Kebalikannya ini ya Kebalikan Sinti per T Sinti per T sama dengan 1 Nah di sini kita juga boleh mengatakan Bahwa limit T persinti itu juga sama dengan 1 Ini kan juga bisa dituliskan dalam Ini ya T mendekati 0 Dari Satu Per Sinti Per T Ya limit Dari 1 kan 1 Plus limit ini juga 1 Berarti nilainya juga Satu per Satu Satu juga Ini dikali 3 Kos T Kos T Kos 0 1 Berarti 3 kali 1 3 Jadi di sini kita dapat Banyaknya itu 3 Begitu Ya ini Contoh untuk Penggunaan teorema Dari limit Regulometri khusus Nah berikutnya Mengenai limit Tak hingga Jadi di sini Untuk limit Tak hingga Misalkan F itu Terdefinisi Pada Selang C Sampai Tak hingga Untuk suatu Nilain C Kita katakan Limit X Menekati Tak hingga Dari suatu F X Itu sama Dengan L Ya ini Pembuktian Secara Ininya Secara Formal Ya sama Sebenarnya Bedanya di sini Kalau Tadi kan kita pakai Delta ya Sekarang kita pakai M Pertama juga di sini Untuk definisi Limit X Menuju Minus Tak hingga Ya Pembuktiannya sama Seperti tadi Nah di sini Kalau kita lihat Contohnya ya Limit X Menuju Tak hingga Dari X Per 1 Plus X Kuadrat Itu kan sama Dengan Limit X Menuju Tak hingga Dari apa Ya sebenarnya Ini kita Buat Ini aja Apa namanya Manipulasi lagi Sebenarnya Jadi kita bagi Dengan X Kuadrat Semua ya Di apa Di sisi atas Maupun sisi bawah Nah sehingga Di sini kita akan Mendapatkan bentuk Seperti ini ya Ingat di mana Limit itu Dia itu bisa Melakukan penyederhanaannya Jadi di sini X per X Kuadrat itu Jadi Seperti Gitu Kemudian di sini Bawahnya Dipecah Gitu ya Dan di sini Sifat limit Dari pembagian Kan dia bisa Masukkan Dimana di sini Limit X Menuju Tak hingga Dari seper X Kan kalau misal Kita taruh Di sini Angka yang sangat besar X akan menjadi Mendekati 0 ya Berarti di sini 0 Dan di sini Seperti X kuadrat Ya X nya Semakin besar ya Ini mendekati 0 Kemudian di sini 1 Jadi berarti di sini 0 Dibagi 0 tambah 1 Sama dengan 0 Contoh berikutnya Contoh berikutnya Di sini Limit X Menuju tak hingga Dari 2 X Pangkat 3 Per 1 Plus X Pangkat 3 Kita buat Manipulasi Lagi Dimana di sini Tiap Sisi atas Apa Pembilang maupun Menyebut kita Bagi dengan X Pangkat 3 Dimana kita akan Menghilangkan nilai X Pangkat 3 Yang atas Berarti di sini Cuma tinggal Sisa 2 Yang bawahnya itu 1 per X Pangkat 3 Ditambah 1 Sama seperti tadi Masukkan limit Kedalam Pembagian Kita akan mendapatkan Nilainya itu 2 Oke Ya baik Berikutnya Setelah kita Mempelajari Mengenai limit Tak hingga Dan juga Limit di tak hingga Berikutnya Di sini Kita akan Mempelajari Mengenai Aplikasi Dari limit Seperti yang sudah Dibilang Untuk Penggunaan limit Atau permasalahan Yang mengarah Pada limit Dimana Ada juga Yang Menggunakannya Dalam kecepatan Ataupun Dalam persamaan garis Tapi di sini Untuk limit Kita menggunakan Persamaan garis Itu pada Asymptot Dimana kita Kita tahu Asymptot Kita bedakan Menjadi Tiga Asymptot Datar Asymptot Miring Dan Asymptot Tegak Kita mulai Pertama itu Dari Asymptot Datar Sebelum Apa namanya Itu Berpotongan Kita tidak Pertama Berpotongan Hingga Hingga Dari FX Itu Sama Dengan D Atau Limit X Menuju Minus Hingga Dari FX Itu Sama Dengan B Kalau kita Lihat Dari Gambarnya Berarti Benar Kalau X Semakin Kesana Dia juga Tidak Akan Pernah Bertemu Ataupun Juga Untuk X Yang Mengarah Kekiri Jauh Kalau Misal Asymptot Ke Arah sana Itu Juga Tidak Pernah Menyentuh Mau kita Panjangin Sampai Berapapun Nilainya Limitnya Akan Mendekati Nilai CB Nah Itu Untuk Asymptot Datar Nah Kemudian Untuk Asymptot Tegak Disini Kita Lihat Berupa Garis Vertikal Karena Tegak Dimana Disimbolkan Sebagai X Sama Dengan C X Sama Dengan C Disebut Dengan Asymptot Tegak Jika Salah Satu Di Bawah Ini Benar Kalau Salah Satu Ini Benar Bisa Dikatakan Dia Sebagai Asymptot Tegak Apa Itu Syarat Syarat Yang Pertama Disini Limit X Mendekati C Dari Kanan Dari F X Itu Menuju Tengah Kalau Disini Kita Lihat Kalau Misal Grafiknya Seperti Ini Mungkin Seperti Ini Ya Ya Baik Ya Seperti Itu Baik Di mana Yang Yang Bisa Ya Boleh Seperti Itu Ya Jadi ini grafiknya mungkin seperti ini ya. Kemudian disini kalau C dari kiri, Fx itu menuju menjaga. Kalau grafiknya seperti ini ya. Berarti kan disini asimptot tegaknya kan ada di daerah sini ya. Kalau kita cermati dengan kalimat disini ya. Ketika limit X mendekati C dari kanan ya. Berarti kita dekati dia dari kanan seperti ini. Maka nilai Fx-nya menuju tak hingga. Kemudian pasangannya disini ketika limit X mendekati C dari kiri. Disini nilai Fx-nya mendekati minus tak hingga. Pasangannya seperti ini ya. Atau kemungkinan kedua gambarnya itu seperti yang disini ya. Dimana disini limit X mendekati C dari sebelah kanan. nilainya tak hingga. Atau disini limit X mendekati C dari sebelah kiri ya. Disini menuju tak hingga. Nah salah satu saja terpenuhi dia termasuk asimptot tegak. Nah kemudian disini asimptot miring. Asimptot miring itu ya dikatakan jika limit. Oke jadi misal ini Fx-nya ya. Ax plus B ditambah Px per kiri X ya. Dikatakan asimptot miring jika limit X menuju tak hingga dari Px per kiri X itu sama dengan 0. Atau limit X menuju minus tak hingga dari Px per kiri X sama dengan 0. Oke mungkin buat contoh ya. Ya sebentar. Oke mungkin sebelum ke contoh ini ada sedikit catatan ya. Catatan jika Fx sama dengan Ax per Bx. Oke jadi kalau misal fungsinya itu berupa fungsi rasional ya atau fungsi pecahan seperti ini. Maka asimptot datar terjadi saat derajat Ax itu lebih kecil dari sama dengan derajat Bx. Ya ini perlu diperhatikan. Jadi misal X per X kuadrat. Nah kemungkinan akan ada asimptot datar. Kemudian asimptot miring terjadi saat derajat Ax itu lebih besar dari derajat Bx. Ya misal contohnya disini X kuadrat per X. Kemungkinan akan ada asimptot miring. Ya kemungkinan loh ya ini belum dibuktikan secara perhitungan gitu. Dan disini calon-calon asimptot tegak yaitu pembuat 0 dari Bx. Jadi disini pembuat 0 yaitu calon-calonnya kemungkinan ada di sana gitu. Oke terus disini contoh ya. Apakah X sama dengan 1 merupakan asimptot tegak dari Fx sama dengan sin x min 1 per 2x min 2. Ya disini kita lihat. Perhatikan bahwa ketika disini berupa bentuk A per B ya. Nah lihat karena disini. Derajat A sama B itu. Ya sama. Disini gak ada perpangkapannya. Ya maka disini kita masih belum bisa untuk menggunakan bantuan ini. Ya maka disini kita harus ini ya. Oh bisa-bisa soalnya disini kan yang ditanyakan asimptot tegak ya. Karena disini yang diminta itu pembuat 0 nya dari Bx. Berarti disini kalau mau cari asimptot tegak ya berarti kita harus cermati limit dari ini. Nah kita lihat disini. Apakah X sama dengan 1 merupakan asimptot tegak? Perhatikan bahwa ketika kita dekati nilai X sama dengan 1 dari sebelah kiri. Ya maka disini kita akan memperoleh nilai setengah gitu ya. Kenapa itu bisa setengah ya disini? Karena sin 1 dari kiri. Karena disini sin X min 1 di per X min 1 ya sifat limit sin X min 1 per X min 1 kan itu nilainya 1 ya. Jadi disini 1 per ini 2 ada di penyebut ya menjadi setengah gitu. Dan kalau kita dekati dari kanan juga akan menghasilkan nilai sama juga setengah. Karena limit kiri dan kanan itu sama. Sudah berarti dia merupakan, dia bukan asimptot tegak gitu. Karena apa tadi? Untuk asimptot tegak itu nilainya harus setengah. Setengah disini ada nilainya. Ya mungkin contoh lainnya aku kasih disini. Misal ada f X dengan X kuadrat per X kuadrat min 4. Karena disini derajat pembilang itu sama dengan derajat penyebut ya. Karena derajat tertingginya itu 2. Maka disini kemungkinan asimptotnya itu ada asimptot datar ya. Ada kemungkinan asimptot datar. Nah ternyata disini setelah kita lihat ya. Untuk asimptot datar itu tadi kan untuk syaratnya. Yaitu harus limit X mendekati tak muda. F X ya. Yaitu harus menuju suatu nilai tertentu. Nah sedangkan untuk yang asimptot tegak tadi kan menuju tak muda gitu ya. X menuju suatu nilai. Misal dari F X. Untuk asimptot datar. Asimptot tegak. Tari dulu asimptot datarnya. Kita limit kan si F X yang ini menuju tak muda. Kita buat apa itu namanya? Manipulasi. Disini X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat. Min 4 per X. Dan bawahnya C ya. Semakinan limit X menuju tak hingga. Berarti 1 per 1 min 4 per X kuadrat. Ya berarti disini 0 ya. Karena kalau kita masukkan tak hingga kan ini jadi kecil banget ya atau mendekati 6. Disini nilai limitnya itu 1. 1 per 1 min 1 ya. Nah karena disini terpenuhi ada suatu nilai. Ya. Maka. Asimptot datar itu ada. Ya di mana? Ya di posisi ini tadi. Ketika F X nya itu sama dengan 1 ya. Jadi ketika Y sama dengan 1. Sekian yang kedua. Apakah ada disini asimptot tegak? Kemungkinan ada. Kenapa? Karena ada penyebut. Ya. Di mana disini calon-calonnya asimptot tegak itu berasal dari pembuat 0 ya. Dari penyebutnya. Ya kalau kita lihat X kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi kan disini X kuadrat min 4 sama dengan 0. Penyebut 0 nya kalau lihat di X sama dengan 2. Ya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Dan itu akhirnya disini. Untuk asimptot tegak. Nah sekarang kita tinggal buktikan. Untuk asimptot tegak itu ya berarti ketika limit X menuju suatu nilai. Ya nilainya adalah. Nah sekarang kita tinggal cek saja ini. Nilai C nya itu kita masukkan 2 atau min 2 ya. Kita coba satu-satu. Ini X menuju suatu ya. Dari kanan gitu ya. Nilai FX nya tadi. X kuadrat. X kuadrat min 4. Nah disini kalau kita lihat. Ini X menuju 2 dari kanan ya. X kuadrat per X plus 2 X menuju. Disini kita bisa asumsikan dia itu nilainya. Kita hingga ya. Nah yaudah berarti disini karena dia terpenuhi. Yaudah berarti disini X sama dengan 2 itu merupakan asimptot tegak. Karena dengan X nya saat min 2. Kalau kita masukkan kan disini min 2 ini kan ada nilainya ya. Disini positif. Kemudian yang bawah ini kalau kita pecahkan X plus 2 X min 2 gitu ya. Dimana disini X min 2 itu kan min 2 dikurangi itu kan 0 ini X juga 0 gitu kan. Artinya dimana disini itu dia itu akan mendekati dari senar-senar. Oke. Ya mungkin agak sedikit kalat ya. Jadi untuk X yang mendekati 2 dari kanan benar ya. Nah sekarang kita min 2 dari sebelah kanan ya. Jadi disini X kuadrat per X plus 2 X min 2. Nah berarti disini itu positif ya nilainya. Karena kuadrat. Kemudian disini min 2 dari sebelah kanan ya. Berarti disini min 1,99 sekian ya. Kalau ditambah 2 kan ya ini positif. Eh ternyata disini itu karena kurang dari 2 ya. Eh kurang dari minus 2 ya. Berarti disini nilainya ya negatif gitu kan. Ya benar. Ya nilainya negatif. Maka disini sama dengan minus tak hingga. Ya karena dia nilainya juga tak hingga. Dia juga termasuk dalam asimptot. Nah sekarang bagaimana contoh untuk asimptot miring? Ya tadi asimptot miring itu kalau nilai FX-nya itu Kita dinyatakan dalam AX plus B plus AX per GX. Nah bagaimana kita kasih contoh disini FX-nya per GX plus AX. Nah disini kita bisa pecah dia itu menjadi ini ya. Setiap ini X minus 1 di tanda X plus AX. Nah ini harus memerlukan keaktifitas juga sebenarnya ya. X minus 1 ditanda X plus AX. Sehingga nanti kita hanya menganalisis yang bagi-bagi saja. Ya disini memenuhi juga ya. Kalau asimptot miring itu terjadi ketika yang derajat atas itu lebih besar daripada derajat yang bawah. Sehingga disini kita hanya perlu mencermati saja dari sisi yang super X plus A. Ya disini asimptot miring ketika limit menuju tak hingga-nya itu sama dengan 0. Limit X menuju tak hingga dari sisi yang super X plus AX. Kalau kita intuisi masukkan sini ya satu dibagi dengan angka yang sangat besar ya. Berarti kan dia akan menjadi mendekati 0. Oke terkenalkan ini artinya disini persamaan asimptot miringnya kita ambil yang X minus 1. Mungkin itu untuk terkait ini ya pemanfaatan konsep limit dalam penentuan asimptot. Baik kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke bahasan terakhir dari limit yaitu mengenai konsep kekontinuan dari suatu fungsi ya. Jadi disini suatu fungsi dianggap kontinu. Ada beberapa syarat. Yang pertama limit X menuju C dari FX itu ada atau dengan kata lain limit dari kiri maupun dari kanan itu sama. Kemudian disini FC nilainnya ada dan juga terdefinisi. Terus disini yang ketiga limit dari si FX saat Xnya itu C sama dengan nilai fungsinya. Yaitu dengan kata lain ini ya. Kalau kita simpulkan dalam suatu persamaan ya. Disini limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi itu sendiri. Oke ada teorema. Yang pertama kontinuitas pada fungsi polinomial dan fungsi rasional ya. Dimana disini fungsi polinomial itu kontinu di setiap bilangan real C ya. Ya polinomial itu bisa kontinu dimana saja ya. Karena dia itu terdefinisi untuk setiap ini ya. Setiap bilangan pada anggota bilangan real. Yang mana disini fungsi rasional ya. Kontinu di setiap bilangan real C pada domainnya. Yaitu di seluruh bilangan kecuali pembuat nol di penyebut ya. Dengan kata lain ini ya teorema nya gitu. Jadi polinomial itu pasti kontinu di setiap bilangan real. Fungsi rasional juga pasti kontinu. Tetapi di selain pembuat nol penyebut. Kemudian disini kontinuitas juga bisa kita cari dari untuk fungsi nilai mutlak dan akar pangkat n. Dimana disini untuk mutlak itu kontinu di setiap bilangan real C ya. C itu selalu kontinu. Seperti ini. Paling disini kan titik riskannya kan ada di titik beloknya ini ya. Tetapi kalau kita lihat disini kan limit kiri sama limit kanan itu kan mendekati suatu titik ya. Dimana nilainya itu juga sama dengan nilai fungsinya itu. Maka disini kita bisa nyatakan dia itu kontinu di setiap bilangan real C. Nah kemudian fungsi akar pangkat n. Nah jika n ganjil fungsi akan selalu kontinu di setiap bilangan real C. Ya sedangkan jika nnya itu genap maka fungsi itu juga akan kontinu tapi hanya di bilangan real positif. Ya itu yang perlu diperhatikan. Nah kemudian disini kontinuitas pada operasi fungsi. Bagaimana disini ya jika F dan G kontinu di C maka kontinu juga untuk perkalian penjumlahan pengurangan ya. Atau disini perkalian dengan konstanta penjumlahan pengurangan dan perkalian fungsi. Ya tapi disini kontinu juga sebenarnya kalau F nya kontinu G kontinu F para G pun juga kontinu. Asalkan disini nilai G itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan disini F pangkat n itu ya juga pasti kontinu. Ya kemudian disini akar pangkat n dari F ya. Dia itu juga kontinu untuk nnya ganjil. Kalau misal nnya genap ya F C nya itu harus lebih dari 0 gitu ya. Nah kemudian pada fungsi trigonometri ya sin cos. Sin cos pasima kontinu gitu kan di setiap bilangan real C gitu. Tapi disini tan, cotangin, secan, dan cosecan ya itu kontinu di setiap bilangan real C pada domainnya ya. Karena ada beberapa nilai dari cotangin, secan, cosecan, dan tan itu ada yang tidak terdefinisi. Kemudian disini limit komposit. Limit komposit itu terjadi ketika limit X menuju C dari GX itu sama dengan L ya. Dan F kontinu di L ya. Maka disini limit ya. Limit F GX itu sama dengan F limitnya. Oke. Oke jadi mungkin sebentar. Agak ribet ya disini. Mungkin kita coba paham-pahamannya ya. Dan jika limit fungsi G itu sama dengan L dan fungsi F itu kontinu di L juga. Maka limit F bundaran GX itu sama dengan fungsi dari limit GX ya sama dengan FL gitu. Kemudian disini jika G kontinu di C dan F kontinu di GC. Maka F bundaran G kontinu juga di C ya sama seperti yang atas tadi gitu. Nah. Kemudian disini. Secara definisi ya kontinuitas pada interval. Nah tadi kan baru secara fungsi ya. Sekarang secara interval. Dimana disini fungsi F itu kontinu kanan ya. Kontinu dari sebelah kanan pada A jika limitnya ada. Dan kontinu dari sebelah kiri jika limit dari sebelah kiri-nya pun ada. Terus disini fungsi F itu kontinu pada interval terbuka. Jika F kontinu di setiap titik di interval. Dan disini fungsi F itu kontinu pada interval tertutup jika F itu kontinu di A, O, B. Ya intinya disini kalau mau interval dari kanan itu kontinu berarti harus ada limit sama. Kalau mau kontinu dari kiri harus ada limit kiri. Nah kemudian disini kalau intervalnya terbuka berarti di seluruh interval itu harus kontinu. Begitu juga dengan interval tertutup. Kalau mau kontinu di interval tersebut ya maka di seluruh titik interval tersebut harus kontinu. Nah kemudian disini ada sedikit teorema ya. Teorema nilai antara. Dimana disini misalkan F itu terdefinisi pada interval A sampai B. Dan W itu bilangan di antara keduanya ya di antara F A dan F B gitu. Nah jika F kontinu pada A dan B maka akan terdapat minimal satu bilangan C di antara A, B sehingga F C itu sama dengan B. Jadi intinya itu ya. Kalau fungsi A, B-nya tadi kontinu ya berarti disini akan ada F A, W, F D. Oke jika fungsinya kontinu kemudian ada nilai W di antara F A dan F B. Pastinya akan ada nilai T ya di antara A maupun F B gitu. Nah untuk lebih memahaminya ya. Oke mungkin untuk contoh disini mengenai kontinuitas ya. Tunjukkan bahwa persamaan ini itu memiliki solusi real. Solusi real itu ya terjadi ketika F X-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0, nah baru kita cari X-nya itu berapa. Nah X-nya itu adalah solusi real. Dimana disini persamanya kita tuliskan lagi, kemudian kita pindah ke ruas kiri. Sehingga disini kita nyatakan dia sebagai F X. Kita mau cari disini F X sama dengan 0 itu di X sama dengan berapa gitu. Tapi disini kita tidak harus mencari, kita itu cuma hanya membuktikan kalau ada gitu ya. Nah kan dibuktikan C pada anggota bilangan real sehingga F C-nya itu sama dengan 0. Sehingga disini X-nya kita ganti C ya berarti akar C ditambah akar C plus 2 min 3 itu sama dengan 0. Oke, perhatikan bahwa disini F X sama dengan ini kontinu di 0 sampai tak hingga ya. Nah disini fungsi polinominal tapi disini ada akar ya. Berarti kan ini harus positif, ini juga harus positif gitu. Nah kemudian disini di X sama dengan 1 ya. Disini kita tuh ambil sembarang titik ya. Misal disini X sama dengan 1 ya setiap F1 itu kurang dari 0. Nah di X sama dengan 2, ternyata F-nya itu lebih dari 0 gitu. Nah kalau ada nilai yang negatif terus ada nilai yang positif ya pasti di tengah-tengahnya akan ada setidaknya satu nilai 0 gitu ya. Nah karena F X itu kontinu di 0 sampai tak hingga, maka F X pun juga akan kontinu di 1 sampai 2. Nah berdasarkan teorema nilai antara ya karena F X itu kontinu di 1 sampai 2 dan disini ya F1 itu apa diantara F1 dan F2 itu ada nilai 0 ya maka terdapat nilai C. Akan ada nilai C diantara 1 maupun 2 sehingga F C itu sama dengan 0 ya. Sehingga disini kita bisa nyatakan bahwa fungsi ini memiliki satu fungsi real seperti itu. Oke mungkin untuk pembahasan fungsi seperti, untuk pembahasan limit demikian kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.